halo halo semuanya kembali lagi bersama saya milka zalia di belajar chord gitar kita hari ini akan belajar lagu snap dari rosalim yang lagi nge-hits di tiktok jadi sekarang kalian gak perlu cari-cari lagu kalian bisa mainin sendiri oke yang pertama kita mau bahas chordnya chordnya ini ada dua variasi yang pertama full untuk versi aslinya yang kedua isi chordnya kalian bisa hilangkan dua chord ini yang jadi jembatan kalau memang kalian belum bisa main chordnya jadi chordnya itu simpel banget cuman dasarnya ada A minor dan C A minor dan C kalian bisa lihat di chord chart bentuknya seperti apa nah ini yang easy chordnya ya jadi versi yang easy nya A minor dan C sama terus seperti ini nah itu F F nya bebas kalau bisa full pake full kalau gak bisa F minor 7 F minor 7 G score A minor lagi dasarnya seperti itu dua chord udah bisa buat main nah sekarang kita mau bahas cara petiknya cara petiknya ini sama mau chord full atau yang easy nah cara petiknya ini kalian letakkan thumbs thumbs nya mengikuti bass dari chord nya ya kalau A minor di 5 ini kebetulan senarnya sama-sama di 5 jadi A minor disini terus selanjutnya kita taruh senar 4 jadi biar suaranya gak terlalu nyaring jadi aku selalu saranin kalau main iringan sebisa mungkin kalau bisa metik di atas gak usah sampai senar 1 itu lebih baik karena senar 1 terlalu nyaring menurut aku ya jadi A minor disini senar 5 4 3 2 pattern nya sama diulang-ulang T 1 2 3 T 1 2 3 T 1 2 3 1 2 3 pindah ke chord C bass nya bass nya kebetulan sama di senar 5 T 1 2 3 3 3 3 jadi 4 pattern ya 1 pattern nya T 1 2 3 diulang 4 kali 1 2 3 4 pindah 1 2 3 4 1 sama seperti itu kalau kalian masih kagok masih susah kalian bisa latih di perlambat gitu jadi setelah bagian first nanti bagian chorus yang bagian chorus itu genjrengnya kalian bisa pakai ini half strum jadi kalau half kita bisa genjreng 3 senar di atas atau 2 senar di atas saja ini half half bawah atas jadi biar suasananya beda ya boom cring boom cring jangan gini kalau ini kan sama suasananya jadi kita bagi 2 yang atas bawah jadi itu polanya yang pertama-tah dipetikan lalu bagian chorus bisa di kasih genjreng biar ada variasi sekarang kita mau bahas chord yang full gimana sih mainnya yang chord aslinya yang full jadi ada 4 chord A minor F C G begini jadi A minor 3 pattern F F cuma 1 pattern 1,2,3 langsung ke C 1,2,3 C sama 3 kali jadi A minor dan C nya 3 kali F dan G ini sebenarnya cuma jembatan aja kalian bisa pakai bisa enggak kalau memang bisa ya dipakai lebih bagus kalau enggak it's ok masih masuk strumming sama seperti yang simple yang simple chord tadi easy chord kita coba ini pakai chord full aku melodinya gak gitu hafal kalian bisa bayangin sendiri melodinya yang yang selamat menikmati selamat menikmati ya kira-kira seperti itu kalau kan masih ada yang belum jelas mau ditanyakan bisa langsung aja komen di kolom komentar jangan lupa like, subscribe, comment and share ke teman-teman kalian see you on the next video, bye bye